Kita berbuat baik sama yang baik aja, enggak aneh. Apalagi yang suka traktir, kita jadi baik ke dia, ada maunya itu jelas, mau ditraktir lagi. Orang berbuat baik, kita berbuat lebih baik, karena syukur. Orang tidak berbuat baik ke kita, enggak ada masalah. Allah tidak menjadikan kebaikan lewat dia, kita tetap berbuat baik. Karena yang kembali ke kita, apa yang kita lakukan? Ada orang berbuat jelek ke kita, dia menggugurkan dosa kita. Dengan orang yang berbuat jelek ke kita, kita dapat pahala, sabar. Dengan ada orang yang berbuat jelek ke kita, kita dapat sarana berlatih untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Harus jadi kebaikan buat kita, benar? Ini ada kisah seorang ulama yang ada yang nempeling. Dasar wajah banyak dosa, gitu ke dirinya sendiri. Layak kamu dapat begini, daripada di akhirat nanti, lagi tempeleng lagi. Sampai tiga kali, sampai yang nempelingnya pergi. Tidak usah dipraktekan ke saya hadirin, ya. Ini hanya cerita, ya. Nah, pengen ngetes, Kak. Jangan, ya. Belum makom saya, ya. Tempeleng. Lalu, ini cerita. Pergilah. Yang pemuda yang tidak baik, gitu. Kamu menempeling, orang tua, kenapa? Dia ceritakan, orang tua bodoh. Tahu nggak siapa beliau? Tidak. Beliau itu ulama. Masya Allah, astagfirullah, inalillahi. Datang lagi. Seh, maafkan saya. Apa kata beliau? Udah, 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 nggak ada masalah. Udah, saya maafkan. Semenjak tanganmu lepas dari pipi saya, beres. Seh, kenapa, Seh? Memaafkan. Ya, tempelenganmu membuat saya jadi sadar dosa. Tempelenganmu, insya Allah, membuat saya gugur dosa. Tempelenganmu membuat saya dapat pahala. Masa saya biarkan kamu dapat dosa sedang saya dapat kebaikan? Halal. Gitu. Tenang, ya. Bapak, kenapa tangannya? Jangan, ke belakang aja. Jangan ngetes saya, ini wakum yang tinggian. Saya ada kemungkinan nendang, ya. Hadirin, astagfirullahaladzim. Jadi, apapun yang orang lakukan, jadi kebaikan. Karena yang kembali ke kita itu, yang kita lakukan. Al-Rahman ayat 60 hal jaza ul ihsan illal ihsan. Jadi, enggak ada masalah orang pelit ke kita, ya. Tapi nyebelin banget, ah dia pelit. Tunggu dulu, pelit asli? Atau kita yang pengen diberi? Ya. Ada kita menganggap orang pelit, karena kita mengharap-ngarap dikasih dan tidak dikasih. Padahal, enggak ada urusan. Dia dermawan, cuma karena enggak kebagian, jadi pelit. Jangan, hadirin. Orang pelit, enggak ada masalah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita, kita ngasih enggak. Jadi, baik ajalah. Ya. Kita nge-WA, dibalas dengan kata-kata yang jelek. Nah, kita-kita kebaik aja. Karena yang kembali ke kita adalah yang kita lakukan. Cuma, nah ini dia. Innallaha yuhibbul muhsinin, orang yang ihsan itu adalah Orang yang puasnya hanya dengan penilaian dan balasan dari Allah. Jadi, kita harus latihan berbuat baiknya itu dengan standar yang Allah sukai. Nah, apa yang kurang baik dari berbuat baik adalah ngarep-ngarep sesuatu selain keridoan Allah. Apa aja yang biasa diharapkan. Kita berbuat baik, ada yang ingin dianggap sebagai orang baik. Tanya, perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Kan, diam. Diam itu berarti iya kalau dilamar. Ya. Perlukah kita ingin dianggap sebagai orang baik? Masih gamang. Kalau yakin itu seperti ibu. Seperti ini jawabannya. Kalau yakin ya. Apakah Bapak, Ibu mau dimasukkan ke dalam neraka Jahanam? Iya. Bulat. Perlukah kita berusaha dianggap sebagai orang baik? Tidak perlu. Karena yang membulak balik hati orang adalah Allah. Bukan urusan kita dianggap sebagai orang baik. Urusan kita adalah jadi orang baik dalam pandangan Allah. Dalam pandangan manusia, macam-macam. Ada yang anggap, baik. Ada yang biasa saja. Ada yang tetap salah saja ya. Sebaik apapun yang kita lakukan, tetap ngaco ada itu. Dan jangan risau karena tidak ada bahaya sama sekali. Sekarang misalkan kita mendengar ya, ada apa, buzzer atau apa yang bagian jelek. Tidak, ya tidak ada masalah ya, itu kembali kepada beliau secara sempurna dan tidak akan merusak apapun selain dirinya sendiri. Tuhan kita Allah bukan buzzer. Tidak ada yang peduli, ya tidak ada yang peduli, buzzer juga kepada kita. Ya, mengapain ngejelek-jelekin kita, kata dia itu enggak ada kerjaan, masih banyak yang harus dijelekin. Dan itu bukan bahaya bagi personal kita. Kita harus membela ulama, harus dengan cara yang proporsional, tidak dengan cara yang emosional. Jadi, satu penyakitnya adalah ingin diakui, ingin diketahui orang kebaikan kita. Nah, itu juga enggak bagus. Harusnya puas saja, Allah pasti lihat kok, pasti. Selanjutnya, ingin agar orang lain jadi baik ke kita. Saya harus, ini nih, raktir adiknya nih. Tahu kan maksudnya raktir adiknya apa kira-kiraan? Ah, supaya kakaknya mau. Ini bukan udang dibalik batu, badak dibalik rikil lah dirinya. Ada orang yang berbuat baik agar orang jadi baik ke kita. Tapi Nabi juga kan, sedekah segitu banyak kambing ke orang-orang yang belum Islam agar mereka baik. Hakul yakin Rasulullah melakukannya supaya Allah ridho. Kenapa? Karena kita tidak bisa membulak balik hati orang lain. Kalau kita berbuat baik agar orang baik ke kita, belum tentu dibalikan hatinya baik ke kita. Kalaupun jadi baik ke kita, kita tidak ikhlas. Karena menganggap kebaikan kita lah yang membuat orang jadi baik ke kita. Ibu, ibu, kan ada katanya beberapa ibu-ibu yang kursus masak. Kenapa? Agar saya bisa masak yang paling enak buat suami. Terus gimana? Supaya suami saya tidak berpaling ke lain hati. Jadi dibeli pakai makanan, salah. Masak yang terbaik. Kenapa? Karena saya ingin berbakti kepada suami agar Allah ridho. Selesai. Ada yang senam. Ya gitu ya, apa namanya tuh yang gak nafas-nafas tuh yang. Buat apa? Supaya bodi saya asa. Enggak ngepek. Kalau Allah balik kan enak-enak aja. Sing ikhlas. Kenapa olahraga? Supaya sehat. Supaya bisa ibadah dengan baik. Supaya tidak menyusahkan siapapun. Supaya Allah ridho. Selesai. Ya. Paling enak ini hati. Udah, jangan berbuat agar orang lain jadi baik ke kita. Karena bulak-balik hati itu bukan wilayah kita. Kenapa berbuat baik? Ya supaya Allah suka. Dalilnya Al-Baqarah 195 tadi. Wa'asinu dan berbuat baiklah innalloha yuhibbul muhsinin. Kenapa kamu berbuat baik? Karena Allah nyuruh berbuat baik. Dan Allah senang. Sudah selesai. Dia mau terima kasih, mau tidak. Dia mau menghargai atau enggak. Nah itu udah bukan wilayah kita. Ya. Ada juga yang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek. Ini sama nih. Kenapa kamu ya supaya dia enggak ganggu saya. Tetap ya nanti diganggu ya. Kalau Allah menghendaki ujiannya dia ganggu. Udah berbuat baik, baik aja. Kepreman kita berbuat baik, baik aja. Karena kita enggak bisa ngebulak-balik hati preman. Kalau ikhlas, Allah yang membukakan hatinya. Karena ada tuh yang berbuat baik supaya orang enggak berbuat jelek. Ada itu. Ya sejenis nyuap juga lah ya. Padahal kalau Allah tidak menghendaki tetap aja. Kita kasih misalkan 10 juta. Dia tetap ngeganggu. Kenapa? Maunya 100 juta. Kan tekor. Ada juga yang berbuat baik itu untuk menjerat orang supaya hutang budi. Saya dengar dulu ya katanya ada cukong yang selalu mencermati dari calon-calon aparat itu mana yang pintar, mana yang berpotensi, dicirian. Diciri itu diberi ciri. Ya, ditandai ibu bahagia dengan kata-kata itu boleh ya. Dengan saya emang enggak ada yang ribet. Apa yang bikin bahagia, beres. Seperti nomor satu, dua, ada yang nomor empat. Terserah ya. Yang penting diamalkan ya. Jangan mempermasalahkan. Ditandai ibu bahagia kan? Oh, terserah. Dicirian ya. Diciri. Nanti belikan tas istrinya. Anaknya kasih HP. Mau pergi ke luar negeri ongkosin. Terus nabung. Belum jadi apa-apa nih. Tapi terus dikasih kebaikan-kebaikan yang membuat kalau dia jadi udah enggak bisa apa-apa. hutang budi. Makanya hati-hati nih hadirin. Jangan, kalau bisa mah kita jangan hutang budi ke siapapun. Karena kalau sudah hutang budi, kecenderungannya kita tidak bersikap adil. Tidak semua orang yang ngasih-ngasih harus kita terima. Nanti kalau sudah nerima-nerima-nerima, kita jadi hutang budi ketika ada sesuatu, wah kita bisa ebuh-pakebuh, tidak bisa menegahkan keadilan. Terutama yang punya jabatan, kedudukan. Yang paling enak memang hidup ini pas-pasan lah, pas perlu, melimpah hadirinnya. Pas-pasan, pas perlu, cukup, bukan ada bu. 10 juta, ada 10 ribu tetap stres. Yang paling enak kita tidak usah berlebih sehingga kita tidak ngarep-ngarep ke orang lain. Terima kasih telah menonton!